Intro Dilansir dari Nusa News Wiranto bilang jangan pilih pemimpin yang gendeng Salah pilih sampean, ikut dosa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta rakyat tak memilih pemimpin gendeng atau gila Meski tak merinci sosok pemimpin yang dimaksud Wiranto mengatakan seorang pemimpin dalam kontestasi Pilpres 2019 Harus memiliki kompetensi yang mumpuni Kalau pilih pemimpin itu jangan yang lucu, jangan yang gendeng Pemimpin yang baik itu harus punya kompetensi Ujar Wiranto dalam acara silaturahmi bersama BNN Di Gerung Sabta, Pesona, Jakarta, Kamis 31 Januari Merujuk pendapat psikiater Dadang Hawari, kata dia Seorang pemimpin setidaknya harus memenuhi sejumlah kriteria Yakni kecerdasan, kemampuan emosional, kreativitas dan spiritual Bahasa sederhananya pilih yang tawadu Sabar Nah tapi ini kalau dibacut ke atau lanjutkan Kampanye saya Kelakarnya Bantan Panglima Abri ini mengatakan Memilih pemimpin dalam Pilpres tak bisa sembarangan Sebab siapun yang terpilih akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan Jangan sampai terkelabui 5 tahun Pilih pemimpin yang tidak benar Kalau salah pilih pemimpin Sampai yang ikut dosa Ucap Wiranto Ketua Dewan Pemimpin Partai Hanura ini Meminta agar pihak yang gagal Dalam kontestasi Pilpres nantinya Mampu menerima kekalahan tersebut Menurutnya Pesta Demokrasi 5 tahunan itu ibarat Sebuah pertandingan dimana kekalahan adalah hal biasa Gak usah ngotot lah Pertandingan kalau kalah ya harus ngerti Nasibnya memang kalah Bukan terus protes Demo Nyantet Tapi cari pola lain yang cocok Misal jadi menteri Ucap Wiranto Terima kasih telah menonton